Halo Youtube, gue Denny dari Denny PC Ini merupakan video pertama gue Pada kesempatan kali ini gue mau jelasin tentang Fungsi dari perangkat keras atau yang biasa disebut hardware komputer Yang pertama adalah prosesor Prosesor merupakan proses inti dari sebuah komputer Jadi prosesor ini adalah otaknya dari komputer Lalu heatsink prosesor Heatsink prosesor ini fungsinya untuk bikin adem prosesor Jadi prosesor gak overheat Ini adalah motherboard Motherboard merupakan papan sirkuit Yang dimana nanti semua komponen komputer Bakal bersatu di sini Ini adalah kartu grafis Biasa disebut VGA Card VGA Card ini fungsinya sebagai output display Jadi kalau untuk bermain games Ini merupakan perangkat yang penting Ini adalah hard disk Fungsinya sebagai penyimpanan data Ini adalah SSD Hampir sama seperti hard disk penyimpanan data Tetapi memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan hard disk Ini adalah RAM Kepanjangannya Renown Access Memory Ini merupakan penyimpanan data sementara Yang diperlukan oleh prosesor Untuk mengakses data Ini optical drive Fungsinya untuk membaca atau menulis DVD Ini power supply Fungsinya untuk memberikan supply arus listrik Dari PLN ke tegangan DC Sekian video gue kali ini Kalian boleh like, subscribe, dan komen Ditunggu video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih